Jin senang sekali bersarang di tempat-tempat yang kotor, lembab, serta tempat yang mengeluarkan bau tak sedap, termasuk pada anggota tubuh kita. Inilah empat tempat persembunyian favorit yang paling disukai jin pada tubuh kita. Pertama, kuku. Jin suka bersembunyi di kuku-kuku manusia yang panjang. Para jin bahkan menjadikan kuku panjang sebagai tempat tinggal yang nyaman. Karenanya Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk memotong dan memperpendek kukunya. Nabi SAW bersabda, potonglah atau perpendeklah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis ini, selain menjaga kebersihan, memotong kuku menjadi pendek secara tak langsung akan mengusir jin menjauh dari tubuh kita. Oleh sebab ini pula, para ulama kemudian sepakat bahwa memperpanjang kuku hukumnya makruh. Namun jika lebih dari empat puluh hari, maka hukumnya haram. Anas bin Malik R.A berkata, Kami diberi batasan dalam memendekkan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari empat puluh hari. Hadis riwayat Muslim. Batas yang diberikan Nabi S.A.W sifatnya umum. Berlaku untuk semua bagian badan yang dianjurkan untuk dipotong atau dibersihkan. Kedua, batang hidung. Tempat yang disukai jin untuk bersembunyi dalam tubuh kita adalah di dalam batang hidung pada saat manusia tidur. Itu sebabnya ketika bangun tidur, kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak tiga kali. Rasulullah S.A.W bersabda, Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan istinsak dan mengeluarkan air dari hidung istinsar tiga kali. Karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, lubang mulut. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk menutup mulut dan membaca Ta'awud ketika sedang menguap. Yaitu membaca, A'udzubillahimina syaitanirrojim. Rasulullah S.A.W bersabda, Apabila seseorang dari kalian menguap, maka letakkanlah tangan pada mulutnya. Tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim. Tempat keempat adalah lubang telinga. Di lubang telinga manusia, jin tidak hanya sekedar bersembunyi dan berdiam diri, melainkan juga mengancinginya. Itulah mengapa seseorang malas untuk bangun dan sholat malam atau subuh. Terima kasih telah menonton!